Oke guys, jadi hari ini gue gak mau nge-review alat, terus gak mau nge-review kopi gitu ya. Nah hari ini gue mau ngobrol-ngobrol sama seseorang yang seharusnya itu temen-temen udah pada tau lah ya. Jadi gue mau ngobrol sama Agus, Agus ini adalah rosternya Say Something. Nah sekarang coba Agus memperanggalkan diri dulu. Halo, nama gue Agus. Terus, ya sekarang gue kerja di Say Something sebagai roster juga di sana. Terus gue di Say Something udah hampir 4 tahun sih. Hampir 4 tahun. Pertama masuk ke Say Something, kebetulan udah langsung di roasting. Di roasting, nah sebelum itu, sebelum itu lo sebenarnya sebelum masuk ke dunia roasting itu sebenarnya lo backgroundnya dari apa? Apakah lo dari barista dulu, atau dari Kang Begal, atau apa gitu. Coba dijelaskan. Kalau background sebenarnya gue backgroundnya mekanik mesin di pabrik. Mekanik mesin apa? Pertama mengawali karir gue dulu jadi maintenance di satu perusahaan swasta di Kalimantan, di Kelapa Sawit. Oh sawit, oke. Itu tahun berapa? Tahun 2013. 2013, terus setelah itu dari mekanik? Jadi operator, masih berhubungan sama mesin juga, tapi mesin produksi spare part mobil di Bekasi. Itu jadi operator mesin CNC. Oke, nah setelah itu lo kok bisa terjun ke dunia kopi itu karena apa gitu? Gue dulu ngerasa jenuh aja sih kerja di pabrik, di perusahaan, ya maksudnya di yang jurusan itu ya, jurusan mesin, gue mikirnya kayaknya jenuh deh kalau kerja kayak gini-gini terus. Terus gue juga mikirin, nanti kalau gue udah tua, masa iya masih di pabrik gitu kan. Terus sebenarnya masuk ke kopi juga gak sengaja banget tuh. Pertama kali ketemu kopi yang beneran biji kopi baru di seduh, terus baru di grind gitu, pertama kali itu di festival Dieng. Oke, itu tahun berapa? 2013. Oh 2013 juga, oke terus. 2013 atau 2014 gue juga agak lupa. Itu pertama Dieng Culture Festival. Nah kebetulan di situ gue ketemu sama yang punya klinik kopi, si Mas Pepeng. Nah dari situ baru dikenalin kopi tuh. Terus akhirnya ya demen juga sama kopi gitu. Setelah itu gue cari-cari tahu, karena klinik kopi di Jogja, akhirnya gue samperin tuh ke Jogja. Samperin ke Jogja, habis itu karena di sana nganggur, lontang-lantung, akhirnya cari-cari lowangan kerja di Twitter waktu itu. Di Twitter. Masih zamannya tuh ya Twitter. Masih zaman, masih banyak orang di Twitter lah. Terus ada satu coffee shop namanya Studio Kopi Jogja, sekarang juga masih ada. Akhirnya gue ngelamar di situ. Jadi barista awalnya? Ya, bar store, bar crew. Oh bar crew, jadi sebelum jadi barista, jadi bar crew dulu itu, job desk awalnya ngapain? Job desk awalnya tetap ya lebih ke cleaning, cleaning area, terus cleaning equipment, gelas, gitu-gitu sih. Terus jadi server, habis itu baru belajar kopi, diajarin kopi sama ownernya. Oh jadi memang jinjang tuh ya, pelan-pelan baru naik-naik belajar. Nah habis itu jadi barista itu di tahun berapa? Di 2014 akhir. 2014 akhir. Nah setelah, lu sebelum itu kan pasti kan lu ada ekspektasi tuh, lu ada pemikiran, oh keliatannya jadi barista tuh enak, atau kerja di coffee shop tuh enak. Apakah ada kepikiran gitu, atau memang udah planning dari awal, atau gimana? Kalau planning gue dari awal sebenarnya lebih ke liat masa depan gitu. Jadi kalau misalnya gue kerja di, masih di perusahaan, ya paling nggak kalau misalnya keluar perusahaan kan nggak mungkin juga langsung bikin perusahaan. Ya bener-bener. Terus punya mesin yang gede-gede kan, ya suatu hal yang mustahil. Enggak, enggak mustahil sih, cuma memang agak-agak susah. Agak berat lah. Agak berat. Kayaknya mikir kayaknya kalau misalnya udah bisa kopi, paling nggak kalau misalnya usia udah mentok, nggak produktif, mungkin bisa jualan kopi di masa tuanya. Oke. Nah terus, yang lu ngerasa nih setelah, kan itu kan lu bener-bener dari lu mekanik gitu ya, terus kan ke dunia kopi kan bener-bener jauh tuh. Jauh banget. Nah apa, yang hal apa yang sebenarnya lu ngerasa, oh kayaknya gue lebih enak jadi di kerjaan gue yang lama atau apa? First impression, pas kerja di kopi, ternyata di kopi tuh jadi kenal banyak orang. Oke, karena kalau pada saat di mesin lu ngeliatin mesin terus. Iya, paling ngeliatin mesin, ngeliatin atasan sama temen doang udah. Iya, itu doang. Kalau di kopi ternyata bisa ketemu temen baru gitu, entah itu mahasiswa, dokter, dosen. Bener sih, bener-bener. Terus tukang ojek ada juga, kupir. Iya, semua udah yang kopi gitu. Nah terus, tapi kalau dari segi ini Gus, dari segi income lu nih, pada saat di tempat kerja lu yang lama dengan yang baru, pada saat itu ya, pada saat di tahun 2014 lu baru kerja jadi barista, itu lu merasa sebenarnya itu lebih gede mana? Kalau ngomongin gede, lebih gede di pabrik. Pabrik? Iya. Karena pas di pabrik biasanya minimal UMR. Kalau coffee shop, ya liat-liat coffee shopnya, coffee shopnya rame apa enggak gitu. Waktu itu lu gaji awal kerja di coffee shop berapa? Awal itu sekitar 1 juta kalau nggak salah. Itu di job? Di Jogja. Emang, tunggu, lu asli itu dulu tinggal di mana sih? Gua aslinya di Banjarnegara, iya deket sama Dieng itu. Oh, deket sama Dieng, oke. Pas jadi barista, gaji lu berapa? Pas jadi barista sekitar bisa dapat 1 juta 500 pada tahun itu ya, di Jogja. Di Jogja pada tahun itu udah lumayan nggak sih? Udah lumayan, karena UMR Jogja kan waktu itu masih di angka 1,3. Sekarang aja UMR Jogja itu berapa ya? 2. 1,9 kalau Sleman nggak masalah. Iya, sekitar 2 jutaan. Oke. Nah, dari situ lu bertahan jadi barista berapa tahun? Di Jogja itu 1 tahun. Jadi kurang lebih sampai 2015-an ya? Iya, 2015-an. Setelah itu? Setelah itu gue mencoba nyari kerjaan di Jakarta. Karena pada waktu itu, kalau kita barista Jogja tuh ngeliat barista Jakarta tuh keliatannya wow gitu. Wow gitu ya. Karena semua mungkin kiblatnya semua liat barista Jakarta gitu ya. Iya, barista Jakarta. Bajunya culture gitu ya. Menyentrik gitu ya, punya style sendiri gitu. Terus? Ya, lumayan ikonik lah kalau barista jaman dulu. Pometnya kelimis. Oh, basah terus tuh ya kayak orang kehujanan. Lalat aja pleset gitu. Terus? Akhirnya pindah ke Jakarta pertama kali kerja di coffee shop itu, di coffee shop apa? Kebetulan pindah ke Jakarta ke coffee shop yang lumayan hype banget pada zamannya. Apa? Di filosofi kopi. Oh, filosofi kopi. Iya. Kedai yang menginspirasi banyak orang ternyata. Bener. Itu tunggu, itu tahun 2015 berarti sesudah film-film kopi pertama ya? Iya. Bener ya? Oke. Sesudah film. Sesudah film itu film kopi yang di mana? Yang di blok M. Kebetulan. Oke, blok M. Terus setelah itu? Setelah itu di blok M sekitar berapa ya? 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan terus pindah ke Bintaro. Karena waktu itu filosofi kopi buka cabang juga di Bintaro. Nah, nggak lama dari situ si filosofi kopi melebarkan sayap. Buka cabang di Jogja. Oke. Nah, kebetulan barista yang dikirim ke Jogja cuma gue doang. Oke. Terus? Habis itu ya set up di Jogja terus opening, training juga, training barista juga karena pas pindah ke Jogja langsung ngurusin store. Oh berarti lo pada saat itu pas dipindah ke Jogja atau pas di Jakarta itu lo udah senior barista lah ya? Iya, udah senior barista pas di Jakarta. Oke. Nah, pas di Jakarta senior barista itu lo job desknya ngapain aja bos? Job desknya karena habitnya udah terbentuk dulu di Jogja. Yang tanggung jawab pertama sebenernya kalau barista menurut gue sih kebersihan ya? Kebersihan? Iya. Dari pintu depan sampai toilet. Kejaman tuh ya? Mesti bersih tuh semuanya. Iya, mesti bersih sih. Oke. Habis itu... Orderan? Orderan apaan? Channel orderan. Oh, jadi SOP harus berjalan. SOP harus berjalan. Nah, berarti pada saat itu kalau misalnya ada junior barista atau barista yang baru-baru masih baru mau jadi barista, semua lo yang training tuh? Kalau yang di Jogja iya. Oh, kalau yang di Jogja iya. Kalau yang di Jakarta beda. Di Jakarta gue cuma yang ngiputin alur kerjanya aja sih. Nah, di Jogja itu lo berapa tahun? Di Jogja setelah Vilkop. Vilkop Jogja itu handle sekitar 1 tahun juga. Setahun? Itu berarti dari opening? Dari 2016? Udah? Eh, 2017. Oke, 2017. 2018 gitu bukanya. Setelah itu, setelah dari Jogja lo? Setelah dari Jogja... Eh, akhirnya balik lagi ke Jakarta. Untuk? Untuk sebenernya lebih ke bosen aja sih ngurusin operasional coffee shop. Waktu pas di Jogja, karena setahun dari awal, dari opening, terus udah running, udah ya running well lah. Bisa dikatakan, karena di Jogja, yang filosofi kopi Jogja itu store yang paling rame pada waktu itu. Hmm, gede kan? Terus? Terus abis itu balik ke Jakarta. Balik ke Jakarta, Vilkop lagi? Enggak. Enggak. Oh, itu udah resign dari Jogja? Udah resign dari Jogja. Balik ke Jakarta. Dulu sempat buka catering di Jakarta. Oke, buka catering. Catering buat kantoran-kantoran gitu. Tapi ada satu lain hal. Cateringnya berhenti. Habis itu gue nganggur tuh. Berapa lama? Paling sekitar satu bulan. Satu bulan. Terus... Sebenernya waktu itu gue gak mau balik lagi ke kopi tuh. Karena? Iya, karena... Bosen, drama apa gimana? Bosen lah. Lebih kebosen aja sih. Bukan drama tuh ya? Kalau drama sih... Ada. Ya pasti ada aja. Ada aja lah di semua tempat. Di pembosaan pasti ada aja. Terus... Habis itu ada kesempatan cupping bareng. Waktu itu dulu yang ngadain tuh harapan jaya. Itu diadain sama tuang kopi. Langsung tuang. Kayaknya awal-awal tuang rintis juga tuh. 2018? 2017? 2018 kayaknya. 2018. Terus? Rame-rame ya. Kelores. Kopi-kopi kelores. Karena tuang kan... Bener-bener spesial flores banget. Bener spesial flores banget. Bener spesial flores gitu. Nah, waktu itu gak sengaja ketemu sama Bang Isman. Ngobrol, 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 ngobrol. Karena Bang Isman tau gue nganggur. Terus Bang Isman juga butuh asisten buat ngerosting. Akhirnya... Apply lah. Ke sesamping gitu. Abis itu... Masih langsung sesamping. Tapi kan sebelumnya lo belum ada background roasting kan? Background roasting sebenernya belum ada. Cuma dulu waktu di Jogja... Setelah shift itu... Biasanya gue main ke... Tempat roasteri di Jogja. Bener. Ada namanya Top Gear. Oke, terus? Setelah itu... Ya sebenernya cuma ngeliat doang. Ngeliat-ngeliat orang roasting doang. Roasting kopi. Tapi lo interest tuh? Sama roasting gitu? Interest. Karena mungkin setelah jadi barista... Banyak yang ngebayangin... Setelah jadi barista itu jadi... Jadi boss? Covish... Owner Covishop. Owner Covishop. Oke. Terus jadi... Apa? Roaster. Terus jadi... Petani mungkin ada juga. Kayak di film-film. Iya, film-film tuh. Tapi susah tuh. Terus... Abis itu... Akhirnya lo ketemu Isman. Diajak ngobrol. Lo apply. Terus lo langsung... Oh, pertama itu berarti 2018 lo masih asistenin Isman? Iya. Oke. Sambil diajarin? Sambil diajarin. Diajarin apa? Mengoperasikan mesin... Seharga komponer itu. Oh iya, mahal itu ya? Mahal gitu. Terus? Terus... Iya sebenernya awalnya cuma nimbangin green bean sih. Nimbangin green bean. Ngangkat green bean dari lantai 1 ke lantai 3. Terus... Mencatat green bean yang diproduksi. In and outnya lah ya? Iya, in and outnya. Abis itu packaging... Kopi juga nge-pack. Nge-pack. Karena si something jualan via Tokopedia sama buat klien. Oh, jadi terima buat. Oke. Nah itu... Lo jadi asisten itu berapa tahun? Asisten mungkin sekitar 6 bulan lah. Abis itu lo rani sendiri? Abis itu bisa disuruh. Terutama ngerosting Robusta. Terus... Ngerosting orang. Ngerosting buat blend-blend espresso. So... Ya... Setelah... Nah itu lo... Apakah lo... Abis itu sama Isman dikirim buat belajar roasting? Iya atau... Gue dapet kesempatan... Buat ikut... Nyempil sekolah. Di... Abis itu. Oh... Oh iya waktu itu ya. Lo berarti cuma ambil kelas yang roasting-nya doang ya? Roasting-nya doang. Oke... Itu tahun dulu sih 2019? Iya 2019 sih. 2019 ya. 2019... Nah abis itu sekarang... Lo berarti udah... 80% espresso. Sama yang filter. Filter. Lo yang handle. Oke. Berarti lo segala... Profiling gitu juga dong? Sekarang. Profiling masih beberapa. Ada yang Bang Isman. Ada yang gue juga. Tapi kita... Kalau copy-opi baru biasanya si Bang Isman dulu nyobain. Oke. Nah... Lo kan berarti udah... Jadi... Barker udah pernah gitu ya. Berarti lo jadi... Waiter juga udah pernah. Jadi barista udah pernah. Sekarang jadi roster. Nah dari keempat itu tuh... Lo ngerasa... Apa ya? Apakah dari awal lo udah planning ini? Oh pokoknya nanti gue mau jadi... Abis jadi barista gue mau jadi roster. Atau... Gak ada. Gak ada. Jadi udah. Tapi lo... Mungkin... Lo kan udah. Berarti kan lo udah barista di Jogja juga. Di Jakarta. Dan lo udah punya keluarga juga tuh ya. Pada saat itu. Terus udah... Udah punya anak kan? Berarti. Satu. Yang trigger lo pengen... Ibaratnya pengen naik level. Apakah? Gara-gara... Lo ngerasa... Oh kalau penghasilan barista doang... Dengan lo udah punya keluarga... Gak cukup? Atau... Apa? Ya lumayan gambling juga sih. Kalau misalnya jadi barista... Ya kalau di Indo mungkin... Ya cukup buat diri sendiri kali ya. Cukup kalau masih single ya. Masih single. Pacaran juga cukup paling begini. Karena si udah. Pacaran cukup. Clubbing juga cukup. Sekarang barista-barista sekarang... Barista sekarang... Barista sekarang... Barista sekarang... Barista sekarang... Barista sekarang... Barista klubbing. Apalagi... Terus besok masuk telat... Stok lupa... Ada juga... Terus hilang... Nah asli itu... Nah... Lo ngerasa... Sebenernya nih Gus... Lo ngerasa lebih enak jadi roster... Atau jadi barista? Enak dua-duanya sih... Karena maksudnya... Pas jadi barista juga... Gue nikmatin... Pas jadi roster juga... Nikmatin... Hal yang paling lo ngerasa... Wah kalau jadi roster itu... Bebannya jauh lebih berat... Apakah... Lo ngerasa... Oh jadi barista bebannya lebih... Lebih berat... Yang lo rasain selama... Selama inilah... Gue rasanya sih... Beban... Beratan di barista ya... Karena? Karena banyak yang harus dikerjain kan... Maksudnya... Soap di coffee shop kan banyak tuh... Yaitu dari... Ngelap kaca... Terus bersihin... Semuanya ya... Semuanya... Grease strap dan kawan-kawan itu... Eh grease strap kayaknya jarang sekarang di barista... Ngodekin grease strap... Ya buka udah... Udah... Jampak... Habis itu... Ehm... Coba kita maju ke... Kita ngobrol fokus ke... Roasting... Ya... Nah pada saat lo roasting nih sekarang... Lo kan pasti udah banyak ketemu roster-roaster dong... Ya kan... Banyak-banyak... Yang lo ngerasa itu... Sebenar... Ini jujur aja ya... Kalau lo mau jawab... Kalau bisnis sih memang dijawab ya... Yang lo merasa... Hal yang paling sering dilupakan oleh seorang roster itu apa? Proses dari awal nerima green bean... Sampai kopinya itu sudah... Siap untuk dijual... Biasanya sering kelupakan yang bagian mana? Sering kelupakan mungkin... Ya... QCD awal sama QCD akhir sih... Oke... QCD awal ya... Grading gitu enggak? Grading... Oke... Tapi kalau grading sih mungkin... Ehm... Kalau batch-batch kecil memang mungkin... Pasti kita grading... Tapi kalau batch-batch besar gitu... Batch-batch besar dalam arti yang... Yang espresso... Oke... Biasanya kita... Ehm... Benar-benar... Nge-press si supplier green bean kita buat... Ya... Pokoknya gue maunya... Green bean yang... Yang oke lah gitu... Maksudnya... Ya... Defect-nya minim... Jangan sampai tiba-tiba ada paku... Iya... Jangan sampai... Untungnya sih gue jarang ya nemuin... Kalau paku... Kalau batu masih ada lah... Batu masih ada... Batu masih ada... Tapi kalau misalnya... Ya... Paku... Untung rokok gitu-gitu... Jumpol kaki... Hahaha... Cepat kekahan... Hahaha... Tapi pernah ada kejadian Gus... Etiopia... Iya... Baru-baru ini... Iya kan... Nge-mul jumpol kaki petani lu... Bete juga lu... Hahaha... Ya terus... Nah... Berarti tadi... Di awal... Nah terus... Abis itu kalau yang akhir... QC akhir itu apa yang lu ngeliat... Roaster lain... Suka terlupa... Ya QC akhir sebenarnya simple... Kalau cuma cupping doang... Capping... Kalau misalnya cupping udah nemu enak... Ya... Pasti di seduk udah enak lah... Gitu... Nah lu nih Gus... Sebagai roster... Kalau... Lu habis ngerosting... Yang cupping lu juga atau... Bareng sama tim? Kalau gue biasanya ajak... Barisah juga... Barisah juga... Biar bisa dapet... Masukan juga... Iya... Oke... Kalau misalkan... Ternyata roasting lu misalkan fail nih... Hmm... Lu akan... Karena kan gini Gus... Banyak banget orang yang bilang... Roaster itu tingkatannya Tuhan... Dewa... Dia di tengah-tengah nih... Gitu kan... Suka... Susah... Susah di... Susah dikritik... Nah kalau lu... Apakah selama ini pernah gak lu dikritik... Terus... Oh iya ya... Ternyata gue... Masih kurang nih... Atau apa... Gitu... Jujurnya Gus... Gak apa-apa ke Gus... Gimana Gus... Kritik sih pasti ada lah... Gak mungkin gak ada gitu... Tapi... Tapi... Ya biasanya... Kalau ada kritik... Ya mesti liat flashback juga dong... Maksudnya... Ya kita cek yang... Gak oke tuh... Badge yang mana... Copy apa... Terus... Badge roastingnya tanggal berapa... Itu pasti kita cek lagi... Gitu... Kayak misalkan... Lu dapet... Klien... Ada komplain... Wah... Espresonya kok... Agak-agak kurang nih... Gitu kan... Atau misalkan jadi bitter... Banget... Atau... Smokey... Nah SOP lu itu... Beans lu lu tarik... Lu ganti... Atau... Ya lu aja gak bisa bikin gitu... Nice... Biasanya kalau ada... Case kayak gitu... Kalau misalnya... Klien gue... Ya gue datangin... Ke coffee shopnya... Terus diomel... Karena pas... Enggak lah... Enggak... Enggak diomel... Pas trial... Pas trial di... Awal... Ya maksudnya pas trial awal kan... Juga berdua... Ya... Gue sama owner coffee shopnya... Terus... Ehm... Pas trial juga di... Dua tempat juga... Di tempat gue... Pertama pas sampling... Baru yang kedua di... Tempat dia... Karena takutnya beda mesin... Beda air... Beda mesin... Beda air... Terus kalau... Udah deal... Ya pakai blend itu... Misalnya ke depannya ada... Complain... Ya pasti gue datangin lagi... Oke... Pasti tuh... Jadi lu... Yang datangin lu ya... Oke... Bukan nyuruh orang... Kalau misalnya... Enggak... Berarti... Berarti lu ya... Terus... Terus kalau... Kalau tim sales kita masih bisa handle... Biasanya... Tanpa gue... Oke... Kalau misalnya... Salesnya... Atau si customernya... Minta... Lu... Yang roasting yang suruh datang... Ya pasti gue datangin... Oke... Kita cek bareng-bareng... Biar... Biar sama-sama tau... Isunya... Dimana gitu... Berarti lu masih... Walaupun lu udah... Roasting gitu... Dan lu udah supply... Entah itu baru atau lama... Tetep... Keluhan customer lu pasti dengerin dong... Hmm... Nah... Sebenernya lu ngeliat sekarang... Roaster tuh gimana sih guys... Apakah banyak yang... Seperti di atas dewa... Di bawah Tuhan... Roaster sekarang... Makin banyak sih... Makin banyak ya... Maksudnya... Coffee shop-coffee shop juga... Sudah pada... Roasting sendiri ya... Roasting sendiri... Yang dulunya barista... Terus jadi roaster juga banyak... Terus owner... Yang tiba-tiba jadi roaster juga banyak... Tiba-tiba tuh ya... Iya... Karena sekarang... Kelas... Roasting... Roasting... Dimana-mana ada... Nah lu sekarang... Lu... Jadi roaster doang... Atau sales doang... Eh... Roaster... Roaster dan sales atau roaster doang? Roasting dan sales juga... Oh berarti lu mah... Kalau misalnya gue bisa ngeroasting doang... Terus gue gak bisa jualan... Gue ngeroasting apaan... Gak bisa jualan coba... Maksudnya lu... Lu nyari-nyari klien... Iya... Mesti... Mesti nyari klien gitu... Kalau enggak... Ya... Nanti gue gak bisa... Memperpanjang jam tayang dong... Oh iya bener... Oke... Nah... Terus... Lu selain Desai nih... Lu apakah ada bisnis lain juga... Atau mau planning buka... Apa gitu... Selain Desai... Gue sekarang... Ngelola coffee shop juga... Di Tebet... Namanya Mibi Coffee... Mibi Coffee... Tapi ya... Coffee shop tuh lagi lesu ya... Iya... Sekarang lagi... Lesu... Gak tau kan... Pada jajan kopi dimana gue... Lagi... Lagi pada jalan-jalan... Kalau gue... Barangkan udah... Akhir tahun... Udah 2 tahun... Gak bisa kemana-mana... Nah... Terus... Lu bisa... Handle coffee shop itu... Apakah... Itu... Temen lu... Atau tadinya itu klien lu... Atau apa... Itu tadinya klien gua... Klien ambil kopi di Se... Hmm... Terus... Terus... Akhirnya... Dia minta untuk dibantu operasional juga... Akhirnya... Oke... Jadi kayak partner lah ya... Hmm... Kita balik masalah roasting Gus... Gue sebenernya masih agak penasaran... Karena mungkin lu kan yang lebih di dunia roasting nih... Ya kan... Nah... Lu ngerasa tuh sebenernya... Roaster-roaster sekarang... Gimana sih Gus? Roaster... Baru ya... Yang lu bilang... Tiba-tiba... Tiba-tiba jadi roaster... Tiba-tiba jadi roaster... Tiba-tiba jadi roaster... Ya karena menurut gue sih... Ya... Sebenernya jadi roaster itu... Solusi... Dari... Owner coffee shop... Yang maksudnya... Ya kan... Kita kalau misalnya... Beli... Coffee beans yang udah jadi kan... Harganya lumayan... Ya... Harganya lumayan... Ya mungkin karena... Coffee shop juga lagi lesu... Mungkin... Ya gimana caranya... Nekan kos dong... Nekan kos dengan langsung... Beli mesin roasting... Langsung... Roasting sendiri... Planningnya mau... Supply ke tempat lain... Nah... Semua orang berpikir hal yang sama tuh... Betul... Nah... Tapi sebenernya menurut lo nih Gus... Kalau coffee shop baru... Terus udah beli mesin roasting... Itu solusi yang sangat baik... Atau yang sangat buruk... Menurut lo? Menurut gue ada plus minusnya... Plusnya kan tadi bisa menekan... Iya bisa menekan kos... Minusnya? Minusnya... Ya nanti kalau misalnya... Semua ngeroasting... Jualan kemana dong? Bener juga... Agasin lo... Pernah ikut kompetisi gak? Kompetisi... Kebetulan belum pernah sih... Tapi pengen? Waktu itu nyoba... Tapi... Slotnya... Ya kan waktu itu... Rebutan slot masih... Yang... Yang... ICRC... Oh... Oke... Kuotanya cuma ada 12... Tahun depan sih... Katanya... Bakal nambah tuh kuotanya... Ya so... Gue sih pengen ya... Biar apa? Biar... Ya biar ada pembuktian diri gitu... Maksudnya... Bukan biar... Eh gue ada juara nih... Gak juga... Bukan... Bukan itu ya... Tapi paling nggak... Mungkin jual kopinya lebih gampang kali ya... Bener... Karena buat... Branding diri lu juga ya... Ya maksudnya biar... Si klien juga percaya sama... Kita gitu... Ini loh juara roasting ini... Berarti kan kopinya paling nggak... Oke gitu... Nah tapi itu juga... Eh... Apa ya... Kalau menurut gue itu bisa jadi perdebatan juga sih ya... Karena kan gini... Banyak... Orang itu yang mengira ketika... Oh orang udah... Pak udah juara... Entah itu barisan... Entah itu brewer... Entah itu roster gitu ya... Juara udah pasti kopinya enak... Belum tentu... Belum tentu... Karena balik ke selera juga... Balik ke selera... Balik ke... Eh... Apa... Harga kopinya... Harga kopi... Bener... Bener... Soalnya... Disini tuh banyak yang... Pengennya murah rasanya enak... Mubarok... Murah banyak jorok... Susah tuh... Kan... Apa yang nggak bisa nutut mata juga... Kan banyak yang kayak gitu nggak? Lu berasanya... Pengen kopinya enak nih... Ekspektasinya tinggi... Tapi lu pengennya murah... Menurut lu... Saat ini mungkin nggak... Kayak gitu... Kalau saat ini mungkin... Ya... Sebenernya... Ya 50-50 lah... Pasti ada juga... Mungkin brand baru... Apa tuh brand... Ayo lanjut... Brand baru... Maksudnya... Brand rosary baru gitu... Pengen punya klien... Dia mencoba... Banting harga... Terus... Gini... Terus... Gini... Nggak tahu... Nggak... Terus... Terus... Ya itu... Maksudnya... Mau nggak mau... Mereka udah punya... Mesin roasting... Kapasitas gede... Terus... Nggak mau tuh roasting gitu ya... Terus... Produksi terus... Mau kopinya enak banget... Oh ya... Oke... Kalau dijual murah... Kan pasti banyak juga... Yang ngelirik... Karena coffee shop kan... Makin banyak juga kan... Dan... Homebrewer... Homebarista... Makin banyak sih... Homebrewer... Homebarista... Makin banyak... Nah... Lu... Selama ini... Gue ngeliat sih... Kenapa nggak... Nggak... Nggak mainin gimmick sih Gus... Kan enak Gus... Nggak mainin gimmick tau... Orang... Digoreng tuh... Makin... Makin seren... Biasa goreng kopi doang... Tapi... Lu pernah nggak kepikiran... Entah... Tim marketing... Gitu ya... Atau... Salesnya... Pernah kepikiran... Oh kayaknya... Buat naikin sales... Kita harus gimmick-gimmick nih... Atau apa... Pernah nggak? Nggak sih... Tapi... Ya... Tetep ada strateginya lah... Oh strateginya... Strateginya dengan cara... Mungkin... Collab sama apa gitu ya... Kalau sekarang sih... Sebenernya... Kalau Rostri... Ya... Eh... Kita juga... Jual blend yang... Harganya... Lumayan oke lah... Maksudnya buat coffee shop... Kayak blend... Robusta Arabica itu... Start dari Rp120.000... Kalau single... Kalau... Robusta doang? Robusta doang itu Rp100.000... Rp100.000... Dan gue pakenya... Bener-bener fine robusta gitu... Oke... Karena kan banyak ya... Orang bilang... Fine robusta tapi... Pas diliat green bean nya... Ya gitu... Kan... Maksudnya kayak... Great... Kopi... Kopi kampret... Jelek... Gua Alhamdulillah dapet... Bagus? Bagus... Memang lu udah kenal sama... Iya... Kalau udah kenal akan lebih... Lebih... Lebih enak ya... Ancamannya itu... Kalau misalnya... Barangnya nggak sama... Ya berapa... Ton yang gue beli... Gak jadi? Gua minta balikin gitu... Oke... Dan selama ini masih aman... Selama ini masih aman banget... Masih... Tapi jangan sampai ya... Nah... Terus... Tadi... Robusta doang itu 100 ribu... Terus... Gue buat blendnya... Startnya dari 120 ribu... Kalau yang Full Arabica... Di harga 210 ribu sekarang... 210... Oke... Kemarin... Tahun kemarin ya... Gua masih bisa jual Full Arabica 190... Karena sekarang udah naik... Karena sekarang Green Bean nya udah gila-gilaan sih... Apalagi gini... Nah... Tantangan gue sebagai roaster tuh... Sekarang lagi... Gimana caranya... Nyari Green Bean Wash... Yang oke... Ya oke... Karena kebanyakan... Ya mungkin... Semua petani sekarang proses... Natural... Natural... Terus... Eksperimental... Gitu... Tapi ya oke lah... Maksudnya kalau buat petani kan... Itu lebih menguntungkan... Karena harga jual Green Bean Natural... Jadi lebih tinggi... Eksperimental... Itu kan lebih tinggi... Gitu... Nah tapi... Impact nya... Ketika nyari Wash... Susah... Itu susah... Padahal... Kita yang di lapangan itu... Perputaran... Beans yang Wash... Karena itu... Otomatis kita buat espresso... Iya... Itu sebenarnya perputarannya lebih cepat loh... Gitu... Walaupun mungkin margin nya... Lebih sedikit... Daripada... Tapi yang cepat... Lu jual kopi-kopi natural... Gitu... Beda sama... Kopi-kopi natural... Honey... Eksperimental... Itu kan... Palingnya kita jual buat... Filter biris... Filter... Biar lebih terjangkau... Jualan filter... Sekarang... Agak... Agak apa ya... Bukan sekarang sih... Seharusnya dari dulu itu... Kalau yang namanya Roastery... Akan lebih... Sedikit... Lebih sedikit... Dan muternya juga... Naik sih... Gua rasa naik itu... Setelah pandemi malah... Iya... Ketika pandemi itu... Filter beans... Justru naik... Karena semua orang ngopi di rumah... Ngopi di rumah mungkin ya... Oke... Nah... Ada satu nih Gus... Yang... Beru inget gue... Lu pernah ngerosting kopi wine gak? Pernah kayaknya nih... Mana? Wine apa? Gayu... Sekarang dijualin gak? Enggak sih... Waktu itu sampling doang... Tapi gak dijual? Enggak... Kenapa kan harginya tinggi? Ya gak tau ya... Kayaknya bukan market... Bukan market... Bukan market... Bukan market saya ya... Kenapa kan orang pada dia... Kopi wine... Kopi wine nih kan... Waduh... Orang minum... Terus orang pada mikir... Oh... Apa yang dipakaian wine... Beda lah... Menurut gue mending... Lu mending... Bikin nama baru lah... Maksudnya wine kan udah dipakai sama... Anggur gitu... Kopi ya bikin apa kayak... Jangan wine lagi gitu... Kalau proses wine yang lu liat itu sebenernya... Sebenernya yang lu tau proses wine itu... Kayak apa sih? Kalau yang gue tau nih... Kalau yang di pasaran menurut gue itu... Kopi long fermentasi doang sih kayaknya ya... Kalau yang gue tau kan kopi itu abis dipetik... Ini yang gue tau ya... Yang gue tau nih... Kecuali yang gimik-gimikan... Beda nih... Yang gue tau bener-bener kopi wine itu... Setelah dipetik... Entah itu lu mau mateng... Mau busuk... Mau mentah... Mau apapun itu... Langsung dimusukin plastik... Diikat yang kencang... Didiemin... Anarok... Ya... Didiemin banget tuh... Kan kalau an... Anarok... Berapa lama? Bisa start dari 48 jam... Nah... Sampai? Sampai ada yang 120 jam... Ya itu kan jem-jeman... Kalau yang wine yang gue tau... Tahunan ya... Tahunan sih... Meninggal lah nih orang... Maksudnya kayak... Mungkin... Sebulan kali ya... Didiemin... Sampai keluar... Entah ada jamur... Ada apa... Terus... Ada... Mungkin ada belatung... Gitu kan... Dijual... Ya itu kan berarti bener-bener beda ya... Ngapain terus... Namain wine... Jadi... Karena mungkin rasanya... Lebih ke arah... Wine... Anggur... Ke anggur... Pahitnya nggak ada... Tapi kan sebenernya bahaya nggak? Nah kalau bahayanya... Kan... Kita nggak tau ya... Maksudnya... Nah... Pertanyaannya... Kopi wine itu... Udah ada yang lolos BPOM belum ya? Kira-kira... Kira-kira... Kira belum... Berarti belum... Teruji klinis dong... Nah... Karena kan... Sebenernya sih yang bahaya... Kalau... Jamur sih... Misalkan lo... Biasanya kan kalau... Petani atau apa... Gue... Mungkin yang penjual sayuran gitu ya... Sayuri udah berjamur... Dijadikan makan ternak... Ya kan? Makan sapi tuh... Terus habis itu lo makan jeruan sapi... Yang sapinya makan... Yang... Apa... Bahan-bahannya berjamur... Kan nggak bakal mati... Jamur kan? Cuma ya... Balik lah... Kalau misalnya dia mau jual gimmick... Terserah... Cuma kalau... Ya itu lah... Lanjutnya nggak... Nah terus... Lo... Kedepannya mau planning apa Gus? Planning... Buka host 3 sendiri... Atau... Apa gitu... Gue kalau planning jangka panjang sih... Mungkin... Ya... Kecuali nanti gue... Usianya udah nggak produktif gitu... Mungkin gue... Bikin... Bikin toko kopi klasik... Kopi-kopi jadil gitu... Oh iya... Yang bisa bertahan... Tiga... Tiga generasi... Tiga generasi... Itu menurut gue keren sih... Keren ya... Kayak kopi-kopi... Ini mungkin... Dan itu gue liat... Itu mereka nggak pake... Ngeribet... 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 Itu bisa bertahan tiga generasi tuh... Gimana... Cuma kan gitu... Banyak orang... Berasa-berasa sekarang... Duh... Ngeribet lo... Maksudnya kan banyak kan... Yang kayak gitu... Yang... Idealis banget ya... Tapi... Kalau bisa dibilang... Nggak tau ya... Kalau ini menurut pendapat gue... Lo terlalu idealis... Bisa hidup... Tapi agak susah sih... Karena terhitung banget... Coffee shop yang... Idealis banget... Yang nggak ada sediain gula... Itu bertahan... Tapi kayaknya jarang deh sekarang... Maksudnya... Maksudnya... Trend coffee shop naik pun... Ini nggak jauh dari... Fenomena... Es kopi susu ya... Iya... Pertama kali... Menurut gue ya... Itu malah... Menurut gue kayak membantu... Ngebantu... Ngebantu kopi semakin dikenal... Di bridging juga... Orang dari... Minum kopi-kopi susu... Lama-lama ke... Kopi filter... Iya... Lama-lama pasti penasaran... Kalau kopinya doang tuh... Kayak gimana sih rasanya gitu... Beda sama zaman dulu... Yang 2014... 2015 kan... Itu masih rame tuh... Tentang... Tentang kopi... Channel gue dulu... Nggak tentang kopi... Maksudnya... Kopi tanpa gula... Terus... Cappuccino... Pas kita minum... Harus nempel di kumis... Ditarim mendok tuh... Nggak tenggelem... Gitu-gitu tuh... Kan kalau sekarang udah... Kalau sekarang... Mungkin... Karena sekarang... Kan trennya udah... Coffee mocktail... Tentang mocktail... Apa... Yang kayak gitu kan udah semakin naik... Iya... Coffee mocktail gue... Penasaran sih... Cuma kayaknya bukan ranah gue gitu... Karena itu kan... Mixologis banget ya... Yang... Yang gue tau paling nggak... Orang mesti... Research banyak lah... Maksudnya sepanjang... Panjang... Maduin si kopi sama... Spirit... Atau... Sirup-sirup lainnya kan... Nggak bisa main... Langsung jual... Karena kalau... Coffee mocktail gitu... Yang gue liat... Entah di konten ya... Nyiapinnya panjang banget... Susah banget... Lu mau jual berapa duit... Udah gitu... Barista sekarang kan... Bawanya instan... Disuruh gue sekues aja... Nggak mau... Disuruh nyiapin macem-macem lagi... Kadang disuruhnya... Beda lah... Iya... Beda ya... Beda generasi mungkin... Nah kalau lu liat... Generasi barista sekarang... Kayak... Kayak mana tuh... Barista yang sekarang gitu... Kayak... Yang maunya... Tapi kalau sekarang... Menurut gue... Barista ya udah kayak job... Udah lebih dipandang lah ya... Iya... Karena kan dulu orang taunya... Barista ya... Bukan SA Barista gitu... Ya... Lu cuma kayak pelayan doang... Lu bersihin macem-macem... Karena memang Barista harus kayak gitu sih... Harus lu mau nyuci... Harus mau nyapu... Mau ngepel... Ada yang... Disuruh A... Nggak mau... Nunda-nunda... Malah nyuruh-nyuruh orang... Banyak kan ya... Kayak gitu... Sape sih... Kalau lu dulu... Pada saat... Agak... Mudur dikit... Mengenai Barista... Kayaknya menarik... Pada saat lu training Barista tuh... Di job... Yang pertama kali... Lu liat tuh... Apa sebelum lu... Oh kayaknya nih... Oke buat jadi Barista gue... Kalau di Jogja sih... Lumayan tricky menurut gue... Karena... Jogja kan... Kota pariwisata ya... Ya... Nah... Untungnya di Jogja itu... Banyak Barista yang udah paham itu gitu... Oke... Udah paham... Ya... Tentang hospitality... Ramah tamah... Gitu-gitu... Udah lebih oke lah... Jadi tinggal ngasah skill doang... Sama... Ya... Nerapin SOP dengan benar doang sih sebenernya... Karena memang kayaknya yang paling susah itu... Lebih ke... Kalau skill gue yakin bisa dilatih lah... Bisa pasti bisa lah... Setumbul-tumbulnya pisau... Kalau di Asah pasti... Paling patah... Oh nggak tau... Ya jadi... Bener sih karena... Iya kan... Apa ya... Lebih ke attitude lu dulu... Betul-betul... Gitu... Karena lu kalau punya skill... Banyak sih... Ya... Kayak Barista yang punya... Yang merasa... Yang merasa punya skill... Tapi pada saat diajarin... Dites... Hahoh-hahoh... Terus attitude-nya jelek... Biasanya Barista yang nggak punya basic tuh kayak gitu sih... Iya... Jadi maksudnya... Pas masuk ke Barista itu... Nah ini lumayan menjadi fenomena juga menurut gue ya... Karena gue kan handle beberapa coffee shop... Baru opening gitu... Nah... Lihat dari basic... Ownernya dulu... Kadang ada yang... Apalagi pas pandemi... Pas pandemi kan mungkin beberapa... Random tuh... Random... Random banget... Ada yang dulunya... Punya usaha travel... Terus buka coffee shop... Terus... Ada juga yang usaha... Apa... Otomotif... Terus buka coffee shop... Ya itu kan sebenarnya... Harusnya... Melakukan trending... Yang oke dong... Ya... Misalnya rekrutmennya... Bener-bener dari nol... Kalau nggak... Ya... Angsyom juga... Iya... Apalagi lu... Sebagai owner... Belum ada basic... Apa-apa... Yang ada ntar... Ya udah jalan... Sejalan-jalannya doang... Sejalan-jalannya gitu... Karena memang... Kalau... Bawa coffee shop itu... Yang lumayan tricky... Ya memang... Ntar lu mungkin... Konsepnya mau kayak apa gitu... Tapi... Tetep di operational itu... Menurut gue yang paling susah... Itu nyari baris yang tepat sih... Hmm... Baris yang tepat... Kadang... Skillnya udah ada... Tapi PA... Nggak bisa dikasih tau... Dikasih tau... Ngeceh-ngoceh... Ya kan abis itu... Ngilang... Nggak masuk... Sakit... Terus abis itu... Kayak gitu deh... Terus ada yang... Nggak jujur... Nggak cekeka itu... Capek gitu ya... Tapi lu pernah... Kalau ketemu baris tank kayak gitu... Yang lu lakukan apa? Ya kalau gue sih simple ya... Kalau misalnya... Lu udah nggak mau kerja... Ya... Bye gitu ya... Bye gitu... Udah gitu... Karena... Kadang... Kalau misal... Posisi jadi owner... Terlalu baik juga salah... Terlalu strik juga salah... Balik ke barista yang harus tau diri sih... Belum apa-apa... Baru jadi barista 2 bulan... Udah mau jadi boss... Boss gila lu yang ada... Maksudnya kayak... Terlalu... Karena barista sekarang sama barista dulu... Gue ngerasa... Beda ya... Beda banget sih... Barista sekarang tuh maunya instan... Pokoknya semuanya tuh cepet... Langsung mau ini ya... Kalau memang... Lu ternyata punya skill... Belajarnya cepet... Tapi yang... Ujung-ujungnya... Kalau misalnya... Lu nya instan banget... Nama lu... Ilangnya juga cepet sih... Ya... Karena yang bertahan sekarang... Bertahan lama gitu ya... Yang namanya terus di... Terus... Kelihatan lah... Pasti... Inovasi terus kan... Iya... Apalagi dunia copy tuh... Menurut gua lumayan sempit ya... Iya... Lu macem-macem selesai ya... Pasti sih... Lagi udah... Nggak input order... Wah... Mampus sih itu deh... Nggak bisa... Nggak bisa diselamatin lagi sih itu... Terus ngambil... Stock... Udah selesai lah kau... Nggak bisa... Nggak bisa jadi barista tuh... Tinggal konteks... Si Anu... Si ini... Udah nggak bisa kerja... Tapi ya... Untungnya... Karena circle... Industri copy... Lumayan... Erat menurut gua ya... Jadi sekarang kalau misalnya... Proses recruitment itu... Bisa saling tanya... Bisa saling tanya... Eh ini baristanya gimana nih... Dulu di tempat lu nih... Track recordnya gimana gitu... Itu lebih... Lebih gampang sih sekarang... Si gua sih juga... Gitu sekarang kalau... Rekrut gitu... Pasti lu tuh... Kerja di mana nih... Cari... Tuh... Kadang... Apa ya... Ngelihat misalnya... Wah ini kayaknya baristanya... Agak bermasalah nih... Tapi masalah... Masalah yang dibuat... Masih... Ya... Masih bisa ditangani lah... Kalau lu udah dikasih... Kalau lu ngerasa... Sebelumnya itu udah pernah ada masalah... Di tempat kerja lu yang lama... Tapi lu masih diijinin kerja... Nah itu mesti dimanfaatin baik-baik sih... Jangan malah... Malah lebih... Lebih menjadi jadi... Di tempat kerja yang baru gitu... Bahaya tuh... Terus sekarang... Lu selain roasting... Mibi terus... Mau ngapain lagi Gus? Mau jadi... Selebgram... Mau kayak gimana nih... Enggak lah... Gue lebih ke... Menikmati prosesnya aja lah... Oh bukan menikmati hidup? Enggak... Oh enggak... Proses apaan? Ya proses... Ya proses... Ya proses gue sebagai... Seorang roaster... Ya kan gue juga gak tau... Kedepannya... Mau jadi apa... Juga gak tau sih... Kali aja lu mau buka kelas roasting... Gus... Masih jauh pak... Tapi pengen gak... Kalau lu buka kelas... Enggak sih guys... Oh enggak udah... Link sebenernya enggak tuh ya... Terus semua orang jadi roaster... Enggak ada yang jadi... Enggak ada yang mau jadi barista dong... Tapi kan... Sekarang banyak lah... Mau jadi... Barista ngeliat nih... Barista keren nih... Gitu... Pakai tatuan... Pakai baju bagus... Macem-macem... Iya sih... Menkerjain kan... Tapi keren sih barista sekarang tuh... Ini keren... Bener keren apa lu? Sarkas... Maksudnya... Enggak ada... Enggak ada yang... Muka-mukanya lusuh itu... Enggak ada... Mukanya tuh... Ada Gus... Gue pernah liat tuh... Mukanya lusuh Gus... Gimana lagi tuh... Kenapa gue sebut di sini? Ini maksudnya... Barista sekarang kan... Iya bener-bener hype gitu loh... Iya bener-bener... Sepatu fans gitu... Ini ya... Ini... Gue baru ingat... Ini gue maksudnya... Ngomong muka itu... Lebih ke penampilan lu ya... Gitu... Ke penampilan lu jadi barista tuh... Harus tahu gitu... Jangan... Gue punya skill... Gue pake baju sejadi ya... Jangan... Lo... Di industri F&B... Hospitality... Harus diperhatiin banget... Gitu... Minimal... Ada customer dateng... Manyu... Iya... Nggak ngasih tip... Ngoce-ngoce gitu kan... Terus... Minimal... Ini... Dan ini... Masih banyak banget Gus... Barista... Lo di Hospitality... Minimal... Lo mau beli... Parfum yang murah pun... Nggak masalah sih... Iya... Jangan ampe... Mohon maaf nih... Bawa kopi lo kalah... Gitu loh... Jangan ampe... Gitu loh... Kan itu kan sering tuh... Suka melupakan... Iya... Lo punya skill... Attitude lo bagus... Tapi... Banyak hal yang harus dipelajari gitu loh... Iya... Sepatu mahal-mahal... Ya kan... Terus main slot pinjol... Ya... Ilangan... Jangan gitu... Tapi kayaknya kemarin-kemarin lagi... 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 Lagi rame... Slot... Barista banyak yang... Terjerat pinjol... Terus... Apa... Main slot... Main slot... Nah... Abis itu... Itu bisa jadi... Enggak menurut lo... Apa penyebabnya... Kenapa mereka... Mesti main slot... Instan Gus... Mau... Mau cepet... Kaya... Gimana sih... Mau cepet kaya... Menjadi Batman lo... Maksudnya... Ya proses lah... Lu ngeliat orang... Menang slot... Kini yang ada... Urutannya biasanya... Abis main slot... Main slot kalah... Pinjol... Pinjol... Isu itu... Jadi semakin rame... Karena... Semakin banyak coffee shop... Semakin banyak juga barista dong... Ya... Gak kaya dulu tuh... Kalo dulu kan... Maksudnya coffee shop bisa dihitung lah... Jadi tau... Gak terlalu banyak... Iya... Gak terlalu banyak... Jadi baristanya juga... Cuma sedikit... Jadi dia lagi... Gitu... Kalo sekarang... Kayaknya... Semua orang bisa jadi barista kan... Bisa... Nah... Orang bisa bikin coffee... Langsung barista... Enggak... Enggak... Kayak gitu... Baru... Satu bulan saya barista... Enggak sih... Barista lo lebih... Kalo cuma bisa bikin coffee... Starlink juga bisa disebut barista dong... Ya kan... Naik sepeda... Bikin coffee gitu... Kan enggak... Btw gedean dia loh... Oh gede... Bisa... 700 ribu... 500 ribu... Sejuta loh... Mereka humble sederhana loh... Iya... Sumpah... Sepatunya enggak pakai fans... Senol jepit... Swallow... Senol jepit masjid... Iya semuanya... Hahaha... Ya maksudnya... Intinya sih barista sekarang tuh... Banyak yang... Apa ya... Banyak yang terlalu ngelupain proses sih... Pengen cepet... Pengen famous... Macem-macem... Gitu... Banyak barista defect... Yang jadi barista defect... Iya dong... Kalo copy... Enggak layak... Terus... Itu keliatan sih... Akan... Digeser... Digeser... Pokoknya... Kalo... Maksudnya... Barista yang kelakuannya defect... Paling nggak itu... Bakal cepet dibuangnya aja sih... Bener... Bener sih... Setuju kayaknya... Terus... Roaster defect ada? Roaster defect kayaknya nggak ada ya... Masa? Semua mungkin... Masih belajar gitu... Oh masih belajar... Pernah disenggol sama roaster lain nggak? Gue... Alhamdulillah belum pernah ya... Pernah nyenggol nggak? Nyenggol belum pernah juga... Apa yang mesti disenggol sih... Ya kan kali aja banyak yang kayaknya... Paling sikut-sikutan orderan lah... Kayak misalnya... Oh lu udah ke tempat A... Tiba-tiba... Dia ini... Oh gitu... Maksudnya lingkup... Lingkup Jabodetabek kan... Roastery bisa kehitung kan... Roastery yang gede... Siapa-siapa aja... Terus coffee shop... Misalnya yang baru... Paling nggak kita cari tau dulu dong... Kopinya pakai apa... Ya... Udah dipegang dia... Ternyata temen nih... Mau disikat nggak enak... Oke... Tapi kalau misalnya dianya mau... Nggak apa-apa dong... Iya sih... Ya kan... Paling pertemanan lu putus... Itu doang paling kan... Iya sih... Ya kalau demi... Demi uang... Kok biarin aja sekaligus ya nggak... Enggak... Iya sih... Iya juga... Ya kalau misalkan kejadian seperti itu... Udah pernah kejadian dong... Pernah kejadian... Tapi nggak sampai konflik ya... Cuma diem-diaman saja... Kayaknya gue dieman gitu... Ya si anjing... Kok pejabat gue disikat... Iya pejabat gue disikat... Lu yang nyikat apa dia... Iya gantian gantian... Siapa itu... Siapa... Nggak harusnya dijamter... Jadi rame... Nah terus... Problem lu sekarang ketika lu... Ngerosting tuh... Problem yang paling sulit untuk lu... Handle atau apa? Maintain... Bahan baku... Maintain bahan baku... Kalau... Karena itu kan produk alam ya... Iya iya pasti kan... Maksudnya... Panenan tahun ini... Sama tahun depan... Atau... Panenan tahun ini... Sama tahun yang... Sebelumnya... Biasanya akan berbeda gitu... Nah itu yang kadang-kadang... Si... Client coffee shop itu... Pada nggak mau ngertiin... Oh iya iya... Pokoknya gue maunya... Maunya yang konsisten... Iya... Kopi sobek... Kayak jagung... Itu konsisten tuh... Ya kalau misalnya... Roastingan gue gelap... Banget... Mengkilap... Kayak... Cowak gitu... Ya maksudnya mengkilap... Bener-bener... Hitam mengkilap... Ada lu jual gitu... Nggak ada sih... Nggak ada ya... Paling medium... Medium dark ya... Ya... Medium dark lah... Eh... Tapi filter gue... Kemarin ada yang bilang juga tau... Ya ini... Ini filter... Coffee... Kok... Berminyak... Terus... Gelap gitu... Belum mandi... Terus... Ya itu... Kemarin... Ada yang komplain kayak gitu... Padahal itu filter beans... Dan itu kan udah pernah... Sempet gue bilang juga... Maksudnya... Jangan ngelihat apa-apa dari... Pernah... Jangan ngelihat... Beans... Roasting udah... Seminggu nih... Nggak mau... Nggak mau beli itu kan banyak... Iya... Biasanya itu kan yang... Nggak salah sih... Karena mungkin kita dulu jogit... Gitu Gus... Masih belum paham kan... Kopi itu misalkan... Tiga hari abis di roasting... Udah enak... Kan belum kan... Ada yang bahkan... Restingnya dua minggu... Gitu loh... Terus dari fisik... Pas dilihat... Wah... Minyakan jelek... Belum tentu... Padahal itu kan... Prosesnya kan... Biasanya kayak gitu apa sih... Natural extended... Unairop... Eksperimental... Eksperimental... Biasanya... Bakal lebih cepet... E... Acturnya lebih gelap... Nah... Kenapa... Kenapa sengaja digelapin... Tidak sengaja... Kalau secara... E... Roasting profile... Itu sama dengan... Profile-profile... Roasting copy... Pada umumnya... Yang filter... Yang cuma paling... Light... Light to medium... Developing time nya... Cuma 10% sampai... 13%... Itu sama... Temperatur N juga... Masih rendah juga... Tapi... Warnanya... Out nya memang... Udah agak-agak... Gitu... Jadi itu kayak... Karena itu lah... Banyak orang yang bilang... Aduh kok... Binyakan gini... Gitu... Itu... Masih wajar lah... Masal yang tadi... Yang kayak... Cowok itu ya... Poletusnya udah parah... Kayak Malika... Tapi kan itu... Menjaga konsistensi bro... Maksudnya? Iya... Konsisten... Batch per batch nya... Konsisten pahit sih... Oh iya... Itu karakter siapa itu... Lo menyinggol orang lo ya? Oh enggak... Soalnya ada... Ada gitu... Ada... Ya enggak salah sih... Iya... Ya pasti... Coffee shop owner juga pasti... Pengennya... Produk nya... Konsisten... Enak... Enak relatif sih... Ya konsisten lah... Konsisten... Cuma maksudnya kan... Kita roasting nya... Ya masih medium gitu ya... Kalau memang ada perubahan... Rasa... Ngedikit wajar lah... Iya wajar... Dan gue akuin... Ya bukan hanya masalah... Profile roasting gitu... Balik lagi ke... Bahan baku gitu... Karena produk... Ya produk alam gitu bro... Ya kadang kalau misalkan lo... Dari panas ke dingin juga... Maksudnya... Cuaca dari panas ke dingin... Barista nya... Mungkin hand... Kalibrasi nya kurang pas... Bisa jadi... Beda juga... Gitu... Banyak lah... Banyak faktor... Asal jangan... Nanti notes nya... Misalkan coklat... Berubah jadi nangka... Nah itu mungkin kopinya salah tuh... Gue pernah kayak gitu... Salah masuk intake... Iya... Abis itu pas di komplain... Ke roaster nya... Gue yang dia mulai nge roaster nya... Gue aja gak bisa bikin... Ya gue siram juga... Lo gitu... Maksudnya kayak... Soalnya kan... Ya itu deh... Roaster diatasnya dewa... Dibuanya Tuhan... Susah tuh... Gak bisa di komplain... Tau siapa ya... Gak tau sih... Gak tau sih... Gue kalo misalnya di komplain... Gue terima-terima aja sih... Terima lah ya... Karena kan itu buat nge develop diri lu juga... Gitu loh... Jangan menutup telinga... Gitu... Ya... Sekarang ini ya... Buatan Tuhan aja masih ada yang... Kurang oke gitu... Apalagi buatan manusia... Gitu kan... Bener tuh... Buatan Tuhan aja masih gak sempurna... Apalagi buatan lu... Gitu kan... Itu masih... Bener sih... Terus ada pesen lagi gak Gus... Buat roster-roaster baru... Ya... Jangan... Roaster yang... Eh... Orang yang baru mau belajar dunia roasting... Ntar... Roaster baru dibilang sobeng lagi... Pesen gua... Ya perbanyakin roasting sih... Oke... Perbanyakin roasting... Nah kalo... Misalkan nih... Misalkan... Mau jadi roaster... Ambil kelas... Dapet sertifikat langsung... Wah... Gua punya sertifikat... Gimana itu pendapatan? Ya sah-sah aja sebenernya... Sah aja... Tapi... Tapi... Ya... Mesti di asah dengan cara... Jam terbang... Jam terbang... Ya... Berapa banyak roasting... Udah bener-bener paham... Dan harus kenal mesin gak sih? Ya itu banget... Ya... Itu... Itu banget-banget sih... Nah terus... Kalo udah kenal mesin... Jangan lupa mesinnya di maintenance... Gitu... Jangan cavlo... Udah jadi areng... Udah di dalem... Keras... Paling gak... Ya... Sebagai seorang roaster... Ya... Bisa mengenali... Mesinnya lah... Kayak misalnya... Eh... Apa ya... Kemarin ada contoh kasus... Temen gue... Ya... Sama roaster juga... Kok kopi gue smoky banget ya... Terus tanya gue... Emang kenapa... Profilnya... Sama gak? Gitu... Sama kata dia... Terus... Gue tanya... Di maintenance gak? Mesinnya... Lah... Gue gak tau caranya tuh... Hmm... Banyak-banyak yang gitu... Ya pas dibuka ternyata... Ya... Airflow nya mampet lah... Terus... Jadi nendang balik tuh... Udara... Iya... Di sedot malah masuk ke dalam kan... Gitu-gitu sih... Itu... Maintenance... Ya karena... Apa ya... Hmm... Hmm... Gak enak mau ngomongnya gue... Ya pokoknya... Kemarin gue ngalamin juga tuh... Ya... Menurut gue... Mesin roasting tuh kayak motor sih... Iya lah... Lu udah pake tuh... Gak mau... Lu udah gunakan untuk merosting... Masa lu gak mau bersihin... Gak mau di maintenance... Kadang ada juga... Kendala... Ini motor biasanya kenceng kok... Pelan gitu... Ya pelan... Ternyata karburatornya ada yang error... Hmm... Nah gitu-gitu sebenernya... Harus paham juga tuh... Berarti roster juga harus paham minimal mesin yang dipake tuh ya... Betul... Jangan ada apa-apa... Halo teknisi tolong... Ya kalau memang bisa cepet dateng gak masalah... Tapi kalau darurat kan... Harus bisa handle kan... Betul-betul... Ya itu sih mesti... Apalagi kalau yang di daerah-daerah tuh... Kemarin gue liat... Temen gue ada yang di Makassar... Diambil mesin... Mesinnya lumayan oke... Pas... Ngeliat... Eh... Invoice maintenance nya... Ternyata lumayan bro... Ya kan mesti manggil orangnya... Iya... Mesti biayain macem-macem kan... Jadi seenggak aja... Ya... Mungkin... Pada saat teknisi dateng pertama kali... Ya lu tanya-tanya deh... Lu coba liat... Gimana gimana... Gimana gitu kan... Karena di... Youtube... Youtube juga udah banyak kok... Udah pasti banyak lah sekarang... Gak mungkin gak ada... Gitu loh... Masa... Roaster cuma mengroaster... Nah temen-temen... Nanti kalau misalkan... Mau langsung mampir ke Mibi... Atau mau ke Say Something... Nah... Kalau Agus ini selalu udah pasti ada di... Say Something Meruya... Ya... Iya... Karena roasternya di Meruya... Nah... Nanti temen-temen mungkin... Kalau misalkan mau nanya... Eh... Mau nanya nanya... Mau beli kopi... Mau konsul... Mau... Nyari blend... Buat... Coffee Shop nya... Bisa langsung... Nanti gua akan cantumin Instagramnya... Agus juga... Mungkin di tengah sini... Ya... Nanti temen-temen langsung follow aja... Terus DM... Nah... Kayaknya videonya sampai disini aja temen-temen... Nanti kalau misalkan... Ada yang mau ditanyakan... Atau ada... Masukan... Mau materi apa yang dibahas... Mau pergibahan... Kayaknya boleh lah... Terus di kolom komentar aja... Oke temen-temen... Sampai ketemu di video selanjutnya... Thank you... Thank you...